Perkenalkan nama saya Abdiya Nilaiyah Saya berasal dari Nya Selatan Sekarang saya kelas 2 SMTK Ini SMTK Sipul Jatah Dan sekarang saya menghapal ayat emas 1 Yohanes 5 ayat 11-12 Dan inilah kesaksian itu Allah telah menyaruhnya kan hidup yang berkata kepada kita Dan hidup itu ada di dalam anak-anak Barang siapa memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa yang memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa yang tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Lanjut Saya pasal 53 ayat 5-7 Tetapi dia tertika Mulai karena kesenderontakan kita Dia dirembukkan Mulai karena kejahatan kita Ganjaran yang mendentangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepada Dan oleh dilur-dilurnya Kita menjelaskan Kita sekalian susah seperti domba Masing-masing kita mengambil Jalan yang sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan Kepadanya kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri Ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa Kepumban kaya Seperti induk domba yang keluh Di depan orang-orang yang menggunting Bulunya Ia tidak membuka mulutnya Mas Nur Pasal 139 Ayat 23-24 Selidiki aku ya Allah Dan kenal Selidiki aku ya Allah Dan kenal hatiku Ujilah aku Dan kenal pikiran Lihatlah apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku di jalan yang bekal 1 Yohanes Pasal 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan ad Jika kita mengaku dosa kita Maka ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Minta ulang 1 Yohanes Pasal 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Dalam Ia Pasal 2 ayat 20-21 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Aku tidak menolak kasih karunia Allah Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat Maka sia-sialah kematian Kristus Yohanes pasal 14 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa yang mengasihi aku Ia akan digasihi oleh dataku Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya Ephesus pasal 2 ayat 8-10 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usaha kamu Tetapi pengeran Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegangkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya 1 Korintus pasal 10 ayat 12-13 1 Korintus Janganlah kamu mengasihi dunia Iya Pak Janganlah hendaknya 1 Korintus pasal Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Iya Pak Iya dan tidak boleh tanya Iya Pak, iya Pak Lanjut saja Dan nanti saya kasih tahu 1 Korintus pasal 10 Ayat 12-13 Sebab itu Siapa yang menyangka bahwa Ia tergibar di sini Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu Dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Filipi pasal 4 ayat 6-7 Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan perlengunan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Yohanes pasal 16 ayat 24 Sampai sekarang Kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah sukacitamu Filipi Pasal 4 ayat 34 Dan 19 Segala perkara dapat kutanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan Kepadaku Dan alamku Akan memenuhi segala keperluanmu Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Ratapan pasal 3 ayat 22-22 Ratapan pasal 3 ayat 22-23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Selamat pagi besar kesetiaan